Badan Narkotika Nasional dan Bea Cukai berhasil mengungkap jaringan 11 tersangka penyeludup 68 kg katinon dan 15.487 butir pil ekstasi. Modus yang dipergunakan oleh 11 tersangka adalah dengan menggunakan false compartment dengan menaruh narkotika di dinding kardus paket barang kirimannya. Pengukapan jaringan penyeludupan 68 kg katinon ini berawal dari informasi intelijen. Petugas mencurigai dua paket dengan alamat tujuan Jakarta Utara dan dua paket lainnya dengan tujuan Dumai. Keempat paket yang disinyalir berisi narkotika tersebut tiba di kantor pos pasar baru pada tanggal 16 Maret 2018 dan segera dilakukan pemeriksaan mendalam serta uji sampel di laboratorium Bea Cukai Jakarta. Hasilnya barang dalam keempat paket tersebut merupakan daun kering dari tanaman kat yang mengandung katinon. Pihak Bea Cukai kemudian berkoordinasi dengan BNN untuk melakukan kontrol delivery pada tanggal 23 Maret 2018 di sekitaran kantor pos Jakarta Utara. Dan dari penindakan ini petugas gabungan berhasil mengamankan satu orang tersangka. Dari hasil pengembangan kasus petugas juga berhasil melakukan kontrol delivery di Dumai Riau. Yang hasilnya pada tanggal 27 Maret 2018 petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka bersama dua paket narkotika tersebut. Kepala BNN Komjen Paul Heru menjelaskan bahwa pada paket pertama ditemukan 3.080 butir tablet, pada paket kedua ditemukan 3.163 butir tablet, pada paket ketiga ditemukan 2.993 butir tablet, dan pada paket keempat ditemukan 3.268 butir tablet. Dan sejauh pemeriksaan yang kita lakukan juga memang pengiriman yang sekarang di, dikendalikan oleh satu orang perhubungan warga negara Indonesia berada di Malaysia. Oleh karena itu, kerjasama yang sudah dilakukan oleh BNN, BNJP dan instansi terkait, ini perlu kita tingkatkan. Dan pada kesempatan ini juga saya mengatakan saya berterima kasih, khususnya kepada anggota di lapangan. Kemudian berikutnya, terkait dengan modus kuran diri tadi, pengiriman nangkoba jenis ekskasi dan sabun, saat ini memang marah menggunakan jasa kurir atau paket pengiriman lewat pos. Penindakan yang dilakukan oleh petugas gabungan BNN dan Beacuka ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!